STATDIUS STATDIUS JENDELA INFORMASI ANDA Bus ALS terbakar di sejungjung Sumatera Barat ini penampakannya 1 unit bus ALS antar lintas Sumatera dengan nomor polisi BK7815LC mengalami kebakaran hebat di daerah Bukit Talawung, Nagari Tanjung Lolo, kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijungjung Provinsi Sumatera Barat pada Jumat 13 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sebanyak 44 orang penumpang serta 2 supir dan 2 kernetnya dinyatakan selamat. Bus ALS tersebut bertolak dari Medan menuju Semarang dengan nomor pintu 064 saat kejadian bus ALS ini disopiri oleh Muhammad Iqbal Lubis, 52 tahun. Muhammad Iqbal Lubis menjelaskan saat bus ALS yang disopirinya berangkat dari Medan tidak ada masalah. Namun sampai di Bukit Talawung tiba-tiba mesin bus meledak dan langsung mengeluarkan api. Dalam peristiwa itu, 1 unit mobil pemadam kebakaran di daerah Tanjung Gadang beserta petugasnya langsung meluncur ke lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api yang berkobar. Kini peristiwa kebakaran ini telah ditangani petugas dari Satlantas Polres Sijungjung yang langsung datang ke lokasi kejadian. Kepala Kantor ALS Perwakilan Penyabungan Isat Sidik yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku belum mendapat informasi secara detail musibah kebakaran bus ALS tersebut. Namun Sidik mengatakan bus tersebut sampai singgah di Kantor ALS Perwakilan Penyabungan, Jalan Lintas Timur Pidoli, Dolok, Kecamatan Penyabungan. Berita ini dilansir dari DBS dan Sir untuk Stat News. Stat News Jendela Informasi Anda Jendela Informasi Anda Jendela Informasi Anda Terima kasih.